Halo, Assalamualaikum. Sekarang aku mau masak kereceh ikan tokol. Selain murah dan gampang dicari, ikan ini juga bagus untuk kesehatan karena mengandung asam omega 3, vitamin D, B6, B12, dan jad besi yang bagus untuk kesehatan. Misalnya menyehatkan otak dan mata, menjaga kesehatan jantung, merenuhi seluruh rancarna, dan masih banyak lain juga. Serta disini ditambah dengan rempah dapur yang memiliki manfaat masing-masing. Bagaimana cara pengolahannya? Tonton terus videonya! Disini ada bahan-bahannya, 2 os ikan tongkol, 5 cabai rawit, 1 buah tomat, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 lembar daun salam, 1 ruas jahe, dan ditambah daun bawang. Setelah bumbu dicuci, iris semua bumbu. Terima kasih telah menonton! Disini aku pakai bawang putihnya yang kecil-kecil, jadi agak banyak, tapi kalian bisa pakai bawang putihnya 3 siung aja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Lalu panaskan minyak Lalu panaskan minyak kemudian masukkan ikan tongkol lalu tambahkan air sampai ikannya terendam setelah itu tambahkan seasoning disini aku pakai garam tidak rasa dan gula secukupnya biarkan bumbu sampai menyerap dan airnya mendidih sampai sedikit menyusu selamat menikmati dan sajikan dengan nasi hangat selamat mencoba sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati